Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar Anti-Corruption Summit atau ACS 2018 dengan tema Satu Pikir, Satu Aksi Lawan Korupsi di Anjungan Pantai Losari, Makassar pada Minggu 21 Oktober 2018. Kegiatan yang berfokus pada revitalisasi dan penguatan kapasitas pusat kajian anti-korupsi menggandeng sivitas akademika seperti Fakultas Hukum Universitas Sasanudin dan aktivis anti-korupsi selama 3 hari ke depan. Selain itu, KPK beserta Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Kapolda Sulsel Irjenpul Umar Septono, Wali Kota Makassar, serta sivitas dan penggiat anti-korupsi mendeklarasikan gerakan Satu Pikir, Satu Aksi Lawan Korupsi. Wakil Ketua KPK Laodim Muhammad Syarif mengatakan, pihaknya terus berupaya mengumpulkan inisiatif masyarakat dalam peningkatan terobosan bersama KPK dalam implementasi pencegahan tindakan korupsi. Yang pertama yang akan kita laksanakan itu adalah anti-corruption summit. Yang ketiga, dulu itu selalu di UGM, sekarang pun khas menjadi tuan rumah. Kita mengundang semua universitas yang ada di Indonesia untuk membicarakan pencegahan korupsi dan tentunya pendidikan anti-korupsi di seluruh Indonesia. Dalam kegiatan ketiga ACS 2018, KPK fokus pada konsolidasi program pencegahan berbasis perguruan tinggi bersama dengan pusat kajian anti-korupsi, komunitas maupun penggiat anti-korupsi dalam bentuk forum diskusi. Wawan Setiawan, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.